Berener video wawancara Dharma Pongratkun yang menyebut tentang Pandemic 3D WHO akan mengancam keselamatan rakyat dan jiwa keluarga. Waspada namanya WHO Pandemic 3D yang akan di-voting bulan Mei 2024 yang akan datang. Sobatanti Hoax bener gak ya? Hasil verifikasi timdempo, WHO telah menetapkan batas waktu pada Mei 2024 untuk negosiasi perjanjian pandemi atau Pandemic 3D. Perjanjian tersebut ditujukan untuk memperkuat kerjasama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Dilansir dari laman resmi kemenu Republik Indonesia. Indonesia mendukung Pandemic 3D yang dinilai dapat memperkuat kerjasama dalam mendeteksi dan mencegah pandemi yang berpotensi terjadi di masa depan. Akan tetapi masih banyak kritik atas substansi terkait akses terhadap kebutuhan selama pandemi dan tanggung jawab negara untuk mencegah pandemi berulang. Salah satu kritik diberikan kepada draft terakhir dari Pandemic 3D karena tujuan dari perjanjian tersebut belum sepenuhnya terlihat, bahkan jauh dari kata adil. Nampaknya, sebagian besar masyarakat tidak mampu membeli produk-produk baik vaksin, pengobatan, atau diagnostik. Hanya 20% saja akses produk tersebut didistribusikan berdasarkan resiko dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Selain itu, hanya ada sedikit kewajiban yang jelas untuk mencegah wabah penyakit zoonosis, menerapkan prinsip-prinsip One Health, memperkuat sistem kesehatan, atau melawan disinformasi. Nah, hingga kini perjanjian ini belum dilaksanakan. Sehingga belum ada bukti yang bisa dirujuk bahwa Pandemic 3D membahayakan keselamatan rakyat Indonesia. Jadi, narasi dalam video yang beredar adalah Belum ada bukti. Saya Tiffany, yuk saring sebelum sharing.